Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa memasuki hari keempat pacar longsor di kampung Ciga Rehong Desa Sirna resmi Kabupaten Sukabumi. Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi korban. Setidaknya seribu anggota dilibatkan dalam pencarian dengan menggunakan alat berat dan anjing pelajak. Empat ekor anjing K9 dari tim khusus anjing K9 Mabes Pori kembali diterjunkan untuk mencari setidaknya 20 korban yang diduga masih tertimbun di lokasi longsor kampung Ciga Rehong Desa Sirna resmi Kejamatan Cisolo Kabupaten Sukabumi Kamis ini. Rencananya setiap 2 jam sekali anjing tersebut diistirahatkan. Anjing pelacak ini akan membantu tim SAR gabungan untuk mencari titik-titik lokasi korban jiwa sehingga pencarian lebih efektif. Kepala Tim Divisi Humas Mabes Pori, Kombespol Sulistio Pujo mengungkapkan total personil yang diturunkan sebanyak 14 orang. Di antaranya 7 personil K9 dari Polda Jabar dengan membawa 2 anjing pelacak, ditambah 7 personil yang membawa 2 anjing pelacak dari Mabes Pori. Kita harapkan karena kemampuan anjing pelacak secara biologis yang bersangkutan anjing ini memiliki kemampuan membawai benda-benda organik yang telah membusuk. Sementara itu Kepala Seksi Operasional Basarnas Jakarta, Madil Oka mengatakan pencarian korban longsor kamis ini dibagi menjadi 6 sektor. Setiap sektor memiliki luas 600 meter yang dibagi menjadi 2 shift pagi dan sore. 6 sektor dari area yang kita sudah petakan, rumah penduduk sudah kita petakan, ini yang longsor bukan rumah yang longsor ya, tapi tanah yang longsor menimbun rumah. Untuk mempercepat pencarian, Tim Sar akan menggunakan Alkon untuk menyemprot lumpur di lokasi longsor. Namun kamis ini di lokasi mulai turun kabut dan mendung yang menjadi kendala utama dalam pencarian korban. Beristiawan, Bandung TV